selamat menikmati awalnya dari youtube ya lihat-lihat dari youtube bikin cipako ceap ternyata gagal iya gagal pas ada pesenan beberapa jam kemudian katanya ini keras katanya gitu kayak batu gak bisa digigit cuma bumbunya enak terus besoknya ada pesenan lagi gak mungkin kan ya sehari kita direvisi lagi resepnya harus gimana pertamanya di apa sih di gitu-gitu namanya apa di gitu-gitu di umplei jadi kayak keripik gitu kan ya terus kata yang beli iya enak ini lebih enak gini katanya gitu ya alhamdulillah awalnya kan bulat ya ya awalnya bulat ya alhamdulillah dari kegagalan itu alhamdulillah iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya susan saya dari sukabumi cidahu perumahan jaya bakti blok j nomor 1 seharian saya menjalani bisnis kuliner awal-awal tahun pertama ya tahun pertama paling paling banyak sebulan tuh tiga tiga pieces iya terus bulan-bulan kedua naik jadi sepuluh apa lima belas ya jadi tiap bulan tuh naik 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 dari situ alhamdulillah oh berarti enak gitu ya soalnya banyak yang order lagi kalau sekarang bisa sampai berapa? kalau sekarang di pembukuan iya tiga juta lebih lebih bisa nyampe awal dulu modalnya berapa? ratus ribu ratus ribu? iya modalnya ratus ribu jadi berapa? jadinya ratus empat puluh ribu iya soalnya kan ini irit ya alhamdulillah makanya jadi jadi semangat gitu buat ngembangin soalnya dilihat dari untungnya alhamdulillah awalnya pengen sampingan gitu ya suami kerja terus pengen ada tambahan kalau kerja ngandelin gaji aja kan kalau udah rumah tangga ya apalagi kontrak gak cukup ya iya makanya biar ada lebihnya biar bisa nabung makanya bikin sampingan tapi ternyata bikin usaha itu emang gak gampang iya banyak sih usaha-usaha yang gagal lebih dari sepuluh kalau dihitung cari usaha yang benar-benar cocok kalau gagal coba lagi yang lain jangan fokus di satu pintu kalau prinsipnya gitu ya prinsip saya mah nabung sabar itu aja kalau kita nabung suatu saat kan kita dibongkar bahagia nabung sabar ya Allah nabung sabar ya Allah nabung sabar nabung sabar lagi Alhamdulillah banyak banyak Alhamdulillah iya soalnya kan dari dibully itu kita jadi jadi motivasi ya banyak sakit hati banyak dibully banyak dicela banyak dijolim itu kadang potensi kita jadi makin keluar iya Alhamdulillah iya jadi karena kita ingin membuktikan Alhamdulillah jadinya seperti ini usahanya udah banyak ya tapi bangkrut terus katanya ke rumah pindah-pindah terus bangkrut terus ya ya Alhamdulillah aja belum waktunya gitu kan membuli itu sama dengan mengasih motivasi secara tidak langsung ya kalau kita yang nggak dibully nggak dihina nggak dijolim kami dulu kita nggak bakal sesemangat sekarang lah Alhamdulillah makasih lah udah ngasih kita motivasi secara tidak langsung oke walaupun awalnya sakit ya ya walaupun awalnya sakit Alhamdulillah sekarang udah jadi manis lah dulu pahit sekarang manis ya seru Alhamdulillah dulu sekarang Alhamdulillah lah udah lebih lebih baik ditipin rejeki lebih lah insya Allah kuncinya yang pertama mah salawat sama sedekah gitu ya Alhamdulillah dari salawat gitu ya pengalaman gitu mau bayar kontrakan nggak punya uang punya uang 2000 rupiah dua hari lagi dua hari lagi harus punya uang satu juta dari situ Ya Allah gimana ya sholawat aja terus sholawat dari situ Alhamdulillah itu rejeki banyak banget sekarang berarti harus banyak sholawat lagi biar rejeki banyak iya sodakoh juga kalau bisa sih kita ada rejeki harus dikeluarin mau seberapapun harus dikeluarin gitu kalau sekarang kan Alhamdulillah rejekinya ditambah berarti yang ditambah sodakohnya bukan 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 gayanya yang ditambah sodakohnya yang ditambah ada rejeki lebih kita belanja abisnya gitu abis belanjanya ngahulang kok sayang ya kalau dipikir-pikir mending kita beli kebutuhan aja yang kita kira-kira benar-benar butuhin manfaat buat kedepannya itu kalau misalkan beli yang kayak gitu misalkan ya yang bagus-bagus ada manfaatnya enggak gitu ya buat kita kalau selagi kita ada misalkan motor selagi bisa dipakai udah aja itu TV masih bisa dipakai udah aja itu gitu aja yang penting kita sodakohnya dululah nabung dulu buat akhirat kita kasih daun jeruk tapi kalau banyak ini bumbu apa ini bumbu buat asiannya ini pakai atombulan kita kasih cabai kalau pedas kalau pedas ada levelnya 1 sampai 3 kalau basrenya gimana? kalau basrenya cuma 2 original sama pedas enggak ada level-levelnya nah kalau harga teh dari berapa? harganya yang 250 gram 13 ribu kalau yang 150 gram 10 ribu kalau yang 500 gram 25 ribu cuma kalau harga reseller beda lagi dibedain buat yang mau mulai usaha di luar sana ya jangan takut buat mencoba jangan takut buat memulai semua yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya kita kerja keras sekarang pasti nanti juga ada hasilnya walaupun enggak kelihatan sekarang nanti setahun-dua tahun insyaallah kalau kita jualan juga enggak mungkin enggak ada yang beli pasti ada yang beli walaupun misalkan hari ini enggak ada yang beli terjutnya gini oh sama Allah lagi disimpan yang belinya buat besok iya makanya banyak-banyak berpikir positif Alhamdulillah itu dari bersyukur itu jadi ditambah sama Allah jadi ditambah nikmatnya banyak sering bedanya jauh banget kalau dari ngeluh kitanya jadi enggak ada semangat terus juga jadi bikin mumat aja pikiran mumat jadi bikin kesel sendiri gitu pengen marah-marah kalau bersyukur jadinya kita berasaan pikiran jadi lapai hati jadi lapang gitu ya jadi lebih sabar aja gitu lebih tenang malah ke pasangan juga jadi lebih romantis iya iya selamat menikmati selamat menikmati